Jika kalian menemukan soal seperti ini, maka konsep penyelesaiannya adalah menggunakan konsep persamaan logaritma. Di mana jika A log B dikurang dengan A log C, maka menjadi A log B dibagi dengan C. Kemudian jika A log B sama dengan X dapat diubah menjadi A pangkat X sama dengan B. Kita masuk ke dalam soal, karena sudah sama-sama 5 log 5 log, kita ubah menjadi 5 log X plus 1 dibagi dengan X min 3 sama dengan 1. Kemudian kita pakai konsep yang ini menjadi 5 dipangkatkan 1 sama dengan X plus 1 per X min 3. Dapat dari sini 5 dipangkatkan 1 sama dengan yang ini. Sehingga tinggal kita kalikan silang menjadi 5 dikali X min 3 sama dengan X plus 1. Berarti 5 X min 15 sama dengan X plus 1. Kita pindahkan ruas X-nya menjadi 4 X sama dengan 16. Sehingga hasilnya X-nya adalah 4. Kemudian kita lihat apakah memenuhi syarat. Syaratnya adalah X plus 1 harus lebih besar dari 0. Syarat yang pertama berarti X harus lebih besar dari min 1. Dan syarat yang kedua adalah X min 3 harus lebih besar dari 0. Berarti X harus lebih besar dari 3. Kita gambarkan ke garis bilangan di mana min 1 berada di sebelah sini dan 3 berada di sebelah sini. Harus lebih besar berarti arahnya ke sebelah kanan. Harus lebih besar arahnya ke sebelah kanan. Kemudian kita lihat nilai yang kita dapatkan yaitu X sama dengan 4. 4 berada di sebelah sini. Berarti dia masuk ke dalam dua arsiran yang artinya 4 ini memenuhi syarat. Jadi jawaban yang tepat adalah X sama dengan 4. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.